Untuk ingin ikut PPG tetapi belum tahu apa syarat-syaratnya, silakan ikuti video berikut ini. Pajabatan atau yang sekarang istilahnya PPG guru tertentu dan PPG calon guru itu ada seleksinya. Nah, bagaimana mekanisme seleksinya? Silakan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, kali ini kita masih membahas tentang PPG atau pendidikan profesi guru. Kita akan membahas seleksi PPG agar kita lolos menjadi mahasiswa PPG. Ini harus kita perhatikan. Untuk menjadi mahasiswa PPG, baik PPG calon guru maupun PPG guru tertentu itu harus melalui seleksi. Jadi tidak semua guru atau calon guru itu bisa menjadi mahasiswa PPG. Untuk itu silakan diperhatikan bagaimana mekanisme seleksinya. Kita telah pada bab tiga, ini adalah Permendikbutristek nomor 19 tahun 2024 tentang PPG atau pendidikan profesi guru. Kita lihat bab tiga tentang penyelenggaraan pendidikan profesi guru. Bab ke satu umum pasal empat satu PPG dilaksanakan oleh LPTK melalui program studi PPG. Jadi LPTK ini tetap itu dilebatkan dalamnya adalah perguruan tinggi, baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Kemudian yang kedua LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi lain. Jadi dalam penyelenggaraan tidak harus sendiri, boleh juga bekerjasama dengan LPTK lain. Yang ketiga program studi PPG sebagaimana dimaksud pada ayat satu sesuai dengan rumpun ilmu terapan pendidikan yang ditetapkan oleh menteri. Jadi rumpun ilmunya itu berdasarkan ketetapan dari menteri. Jadi tidak bisa membuat rumpun seenaknya gitu ya. Oke sekarang ini yang penting pasal lima ya. PPG diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut. Ya ada tiga tahapan ya. Pertama adalah penerimaan calon peserta PPG. Yang B adalah pembelajaran PPG. Dan yang terakhir adalah uji kompetensi PPG. Jadi ketika nanti kita ingin menjadi mahasiswa, kita perhatikan ini ya. Jadi proses penerimaan dulu, nanti maka ada seleksinya. Kemudian kalau sudah masuk, lolos seleksi, maka ada pembelajaran. Nah setelah pembelajaran selesai, baru ada uji kompetensi. Kalau uji kompetensi sudah lulus, maka nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah kalau belum lulus, otomatis tidak akan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah sekarang kita bahas yang ini dulu bagaimana mekanisme penerimaan calon peserta PPG. Nah kita lihat bagian kedua, penerimaan calon peserta pendidikan profesi guru pasal 6. Penerimaan calon peserta PPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A. Yang mana pasal 5 huruf A? Yang ini ya, yang ini. Penerimaan calon peserta PPG. Huruf A dilaksanakan melalui seleksi nasional yang dicelenggarakan oleh kementerian. Dalam nil kementerian, pendidikan, pelayan, dan restek. Nomor 2, seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari, ada tiga ya, seleksi administratif, tes tulis, dan wawancara. Ya ini perlu diperhatikan ada tiga. Nah nomor tiga, seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2, paling sedikit mempertimbangkan A, penguasaan substansi bidang ilmu dan motivasi untuk menjadi guru. Jadi tiga hal A, B, C ini akan menggali dua hal ya, penguasaan substansi bidang ilmu dan motivasi untuk menjadi guru. Nah sekarang, untuk yang A, B, C ini, ada penjelasan lagi di pasal 7. Tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Pasal 6 ayat 2 yang mana? Yang ini, ini pasal 6 ayat 2, karena ada tiga nih ya. Seleksi asional mitratif, tes tulis, dan wawancara ya. Pasal 6 ayat 2, huruf B, dan huruf C. Huruf B tadi ini adalah seleksi tes tulis yang huruf C adalah wawancara. Dikecualikan bagi guru tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2. Guru tertentu di apa? Ya, guru di luar PPG perjabatan. Pernah saya jelaskan ya, bahwa PPG itu ada dua macam. PPG calon guru dan PPG guru tertentu. Nah, PPG calon guru ini adalah pengganti terminologi PPG perjabatan. Nah, PPG guru tertentu ini adalah pengganti dari istilah PPG perjabatan. Jadi, kalau masih bingung apa itu PPG guru tertentu adalah PPG dalam jabatan. Jadi, untuk yang PPG dalam jabatan ya, perhatikan. Untuk persyaratan huruf B dan huruf C, itu apa? Tes tulis ya, dan wawancara itu tidak diperlukan lagi. Jadi, untuk PPG guru tertentu atau dulu istilah PPG dalam jabatan, tidak ada lagi tes wawancara, tidak ada lagi tes tulis. Cukup hanya seleksi administrasi. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.